Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pandeglang lebih dari 6 jam menyebabkan Sungai Cilemer di Kecamatan Patia meluap. Luapan air bahkan merendam jalan yang menjadi akses utama menuju lima desa. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga termasuk pengendara sepeda motor tidak bisa melintas akibat tingginya banjir. Untuk bisa menyeberang warga termasuk pengendara sepeda motor menggunakan rakit terbuat dari patang pohon pisang. Dengan biaya sebesar 10 ribu rupiah, pengendara motor bisa menyeberangi banjir. Selain menggunakan rakit, sejumlah warga bahkan memikul kendaraan mereka untuk bisa melintasi banjir. Ini perahu, daripada ganti oli lebih baik naik perahu. Udah pada rusak ya Pak ya kena banjir ya Pak? Kena banjir, konslet. Pak, ini banjir waktu kapan sih Pak? Dari mulai pagi, masih pagi sudah datang. Sudah kena ujian sehari semalam, meluapnya dari Kali Cilemer. Ini sudah sering terjadi Pak, gimana Pak? Sering, tiap tahun juga disini memang banjir lang. Oh, kalau banjir, ini jalan tergenang ya Pak ya? Iya. Tadi setinggi apa Pak, sepinggang? Sepinggang, lewat. Untuk membantu aktivitas warga, BPBD Pandeklang menercunkan satu perahu karet. Perahu karet akan ditambah jika banjir semakin meluas. Ketinggian air di lokasi di sini, di Sulianen, 30-40 cm. Tapi yang di Hidaman lebih tinggi, sekitar sepinggang. Sementara di pemukiman warga, ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.